selamat menikmati selamat menikmati dan semua permintaan kita didengar oleh Allah kita mendengar tapi belum tahu pasti apa yang kita dengar dan kemudian kita mendengar dan ketika yang didengar itu permintaan kita tidak mampu mengabulkan dan menunaikannya sedangkan Allah sangat jelas dan sangat pasti memberikan dan bisa menunaikan apa yang dia dengar maka ketika kita baca rasakan bahwa kita sedang disaksikan Allah sedang didengar Allah SWT dan bahkan dimanapun kita sedang apapun kita kita harus merasakan bahwa Allah mendengar kita Allah melihat kita dalam sholat bacaan kita didengar oleh Allah pikiran dan hati kita didengar oleh Allah SWT dia dengar dan dia tahu dan dia bisa menyelesaikan apa yang dia dengar kita mendengar kadang-kadang hanya sekadar mendengar tidak memberikan solusi kalaupun bisa memberikan solusi tapi tidak mampu menyelesaikan untuk itu membiasakan diri dalam berserah diri kepada Allah SWT kemudian setiap kali kita mendengar sesuatu yang baik dari siapapun apakah itu dari orang gila apakah itu dari anak-anak ketika kita mendengar nasihat supaya hati lunak anggaplah diri tidak tahu apa kalau kita menganggap posisi kita yang sekarang maka kita tidak akan mau dan sulit mendengarkan dan menerima nasihat dari siapapun maka merendahkan hati merendahkan diri menganggap diri tidak ada apa-apanya ketika kita mengaji ketika kita belajar ketika kita dimanapun itu akan memudahkan masuknya kajian itu masuknya ilmu itu ke dalam diri kita dan merendahkan hati kita insyaAllah kalau begitu kita akan lebih mudah dan akan lebih baik dalam menerima segala sesuatunya dan masuk ke dalam hati kita buang sifat-sifat yang membuat hati kita buta membuat hati kita keras membuat pikiran kita merendahkan orang lain atau menganggap remit siapapun menjadi orang yang lebih baik adalah orang yang melembutkan berusaha melembutkan hatinya salah satu juga di dalam kitab nasa'i salah satu yang mudah melembutkan hati terkulma'asi meninggalkan maksiat pelan-pelan kita tinggalkan maksiat kemudian kita rasakan bahwa Allah sedang mengawasi kita kalau rumah orang diawasi dengan kamera maka kita sedang diawasi oleh yang maha kuasa yang meliputi segala sesuatunya dari kalau kamera mengawasi yang dicuri kereta tentu gak dapat juga tapi kalau yang mengawasi Allah dia tahu persis siapa dan dimana dan dia bisa menjaganya dan mengembalikannya kalau dia maha maka kita semua harus merasakan bahwa Allah mengawasi kita terlebih malam ini rasakanlah bahwa Allah sedang mengawasi kita memperhatikan kita melihat kita mengetahui kita dan memberikan kehidupan kepada kita hingga saat ini kita mampu bergerak pun karena dia maka sebenarnya Allah senantiasa bersama kita cuman rasa itu yang perlu kita hadirkan dalam diri kita rasa dan menghadirkan Allah itu dalam kehidupan kita dekatkan diri kepada Allah Allah dekat tapi kita menjauhkan diri dari yang dekat mendekati yang jauh menjauhi yang dekat itu saja kita mulai hasil yang 41 ada pun ajak boleh disebengkan boleh dimasukkan niat-niat masing-masing rapatkan hitunglah dulu bagi-baginya siapa yang baca siapa yang enggak baca ngambil berapa berapa orang kita kemana sikit dia datang kemana kemana terima kasih Terima kasih. 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 Hai enggak dua-dua Hai yang satu-satu dua-dua 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 yang satu-satu dua-dua enam yang satu lima lima satu enam enam enggak masuk enam iya enam satu-satu yang dua jadi tujuh dia Hai berarti ada 11 orang yang tiga 36 11 dan tiga potong satu-satu yang lima-satu iya tadi kalau semua berarti yang 11 orang tiga yang satu-satu yang Hai 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 siapa hai 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 dulu besoknya tidak ini berlangsung tidak hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Darah, tulang, merasakan nikmat yang bertukannya. Tidak hanya sekedar akal kita saja. Seluruh sekujur tubuh ini merasakan nikmatnya yang bertukannya. Jadi, kalau sudah begitu terarah, perasaan itu nyaman, tenangan. Seberat apapun masalah itu, tenangan. Karena kita yakin ada yang menyelesaikannya. Kita mengadu kepada orang, sehebat apapun orangnya, belum tentu menyelesaikan masalah itu. Itu yang tak mungkin rasanya terselesaikan. Ketika kita mengadu kepada Allah, semuanya selesai. Orang sudah angkat tangan, ada yang menyelesaikan Allah. Allah yang punya. Kadang-kadang kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Tapi dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah, sepenuhnya tanpa ada keraguan, tanpa uang pun selesai semua masalah. Tapi itulah keyakinan itu daripada Allah yang kurang. Sedangkan dalam hadis rasul, masih kita khawatir. Sholatul pajar khairu minat dunia wa maafi. Sholat pajar, sholat subuh, sholat sunat babalai subuh. Sama dengan dunia dan sepertensi. Apalagi yang kita sukakan. Cuman masalah keyakinan sekarang. Masih kita ragukan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau yakin, insya Allah akan penuh. Dari sini kita keluarkan, dari sana Allah datang. Dari sini keluar. Makanya jangan suka, jangan cuma menerima saja. Ketika kita menerima, kita harus memberi. Ketika datang kepada kita, kita harus bisa juga memberikan. Jangan datang berhenti di kita. Datang harus ada kepada orang lain. Kita turun saja kepada orang lain. Supaya terus mengandung. Kalau sumbat, sampai situ saja. Karena udah benung enggak akan masuk lagi. Jadi kalau ada, langsung lagi. Datang lagi. Maka akan terus-menerus mengalir. Jadi Allah menutupi orang. Kita menutupi yang lain. Allah menutupi punya kita. Jangan takut enggak tertutupi kebutuhan kita. Jangan takut enggak terselesaikan masalah. Semua masalah kita akan terselesaikan. Tapi syaratnya begitu. Jangan berhenti. Kalau berhenti, sudah sumbat dia kan. Sudah penuh enggak akan masuk lagi. Jadi kalau terus, diteruskan, diteruskan, diteruskan. Itulah gunanya kita ada. Menerima dan memberi. Jangan menerima. Jangan menerima saja. Memberi. Eh, apa? Menerima dan? Menerima dari Allah. Memberi. Menerima. Beri. 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 Banyak satu. Itulah gunanya yakin. Bepada Allah. Beri. 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 Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Beri. Insya Allah. Semua selesai. Sama kita besar. Sama Allah kecil. Karena tidak ada yang luput dari Allah. Semua dalam pengawasan dan aturan Allah. Semua dalam penguasaan Allah. Ada yang tidak dalam kekuasaan Allah. Semua dalam kekuasaan Allah. Cuman kita tahu kadang-kadang. Tapi tidak mampu menyerahkannya. Tahunya Allah yang akan menyerahkan. Tapi tidak. Tidak bisa juga. Itu yang paling. Dalam berzikir. Kalau tidak kita rasakan Allah itu ada. Tidak nikmatinya. Tidak dapat dihasilkan. Kalau kita rasakan kehadiran Allah. Dalam berzikir itu. Tolong pelan. Disejukkan hati. Untuk kita tenangkan diri. Siapa lagi yang datang? Tidak dapat dihasilkan diri. Sebelum selesai semua. Tidak boleh cakap-cakap. Tidak boleh lepas ya. Tetap berzikirlah kepada Allah. Kemudian. Pada saat kalimat salamu. Tepukkan tangan, kaki. Niatkan secepat tanganmu sampai memukul apamu. Secepat itulah hajat kita tersampaikan. Pada saat. Di situ juga Allah makbulkan semua apa yang kita inginkan. Termasuklah hajat kita malam. Sudah? Bisa ya? Kalau yang kami enggak itu membaca. Niatkan aja. Kira ini gini. Apalagi kau tepuk-tepukkan. Niatkan ini. Niat adalah dalam asli. Makan. Jangan tepuk menambah. Sudah. Kita mulai? Karena udah mulai kalau baca ini mulai-ulai ngantuk. Nanti payah. Udah mulai nanti kan lah. Udah mulai nanti kan lah. Udah mulai nanti kan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton